Oh my, wow! Kali ini kita mau makan ikan, guys. Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya. Ini dia nih, sop ikan patin. Masukkan sayur-sayuran ke dalam minyak panas. Bumbu, garam, lada, dan tuangkan air. Kucurkan jeruk nipis. Tuang sop patin pada mangkuk, guys. Ada juga ikan nila merah di sini. Nih ya, aku kasih tau cara gorengnya. Taburkan tepung pada ikan. Masukkan ikan nila ke dalam minyak panas. Harus panas banget ya, guys. Nah, sesekali siram ikannya dengan minyaknya. Tunggu deh sampai matang. Nah, kalau udah matang, tinggal ditaro di piring, deh. Eyyy, guys! Wow! Eh, enggak ada di-jadah, Mas Dimas? Karena kita lagi di kedai disco. Sekarang kita mau makan apa dulu, Mas Dimas? Sekarang kita mau coba main soup patinnya dulu. Ini patinnya masih fresh banget. Nah, aku ambil buat aku sendiri ya, guys. Oke. Nah, kita tuang dulu nih soup patinnya, guys. Wow! Aromanya menggunceng selera, guys. Ini, guys. Dajai-jajai, guys. Wah, gokil banget, guys. Manis, asam pedasnya soup patin, bikin mata aku langsung meremelek. Nah, jadi kalau ikan patin itu ya, dia tuh teksturnya seperti ikan air laut, menurut saya. Di mana dia punya tulang itu di tengah, guys. Jadi rapi, enggak takut-takut sama durinya. Nih, makanya begini, Mas Dimas, ya. Kucurin dulu kuahnya, guys. Ya. Kesini, ya. Ambil lagi pakai nasi. Coba ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, rasanya asam manis pedas soup patinnya langsung menyebar sampai ke ujung lidah aku, nih, guys. Kes, masih cobain sambal videonya, ya. Tuh. Wuih, wuih. Ini aroma cabainya gokil, sih. Ayo, begini, guys. Wok-wok. Berlokan, guys. Let's go. Benar-benar him. Hmm, rasanya benar-benar dendang banget, guys. Aduh-duh-duh, rasa asam pedasnya enggak nahan, loh, guys. Wah, guys. Ini, mah, ikan pati ini benar-benar seri banget. Endol, surendol, tak kendo-kendol, munah, guys. Sambalnya, sih, menurut aku juara, Kes. Gokil, sih, sambalnya gokil, guys. Apalagi yang hari itu coba, Kes, pengen nyoba apa di sini ngomong baik. Ayo, coba ini ikan nila goreng mentega, guys. Nah, sekarang kita unboxing, nih. Ini ikannya dulu, guys. Biar rasanya makin mantep, kita cocok daging ikannya ke sambal, nih, guys. Oke, let's try this. This is milah merah. This milah merah. Ikan nila yang digoreng-garing terus dicocok pakai sambal. Hmm, rasanya benar-benar dahsyat, guys. Ikan nila merah ini sukses jadi menu favorit baru aku. Aduh, kalian harus coba. Semuanya crispy. Guys, lihat ya, ini nilanya tuh bener-bener crunchy banget, tapi hati-hati karena durinya tuh dia kejelak-kejelak gitu, guys. Ini ya, aku jatuh lagi, guys. Wow. Ini rasa ikannya gurih banget. Kalau ikan air tawar itu kan biasanya rasanya memang gak segurih kalau ikan laut, ya. Karena ikan laut kan lebih ada asinnya di dagingnya. Cuma ini karena ditepungin sama dia, dia rasanya benar-benar membunca banget. Wah, guys. Guys, ini nilanya benar-benar endlow banget, bumbunya merasa banget dan menteganya crunchy abis, guys. Banget, banget banget. Dan ini menurut aku ya salah satu menu yang pasti populernya di sini. Bener banget. Ini enak banget, guys. Tapi kayaknya udah enak ya ini sama ini. Udah lah, kita udah anak-anak. Eh, jangan sedih. Maksudnya ada lele lagi, sayang. Mau dicoba? Cobain dong. Wah. Lihat, ini terbulun manja dengan tepung, guys. Waduh, guys. Nih dagingnya, lihat. Nih dagingnya, dagingnya, dagingnya. Wah, sayang banget nih kalau ngelewatin ikan lele goreng yang montok ini, guys. Oke. Oke, guys. Try it. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lele goreng emang nggak ada bosannya deh, guys. Tepungnya tuh, guys. Dia udah berasa banget bumbunya, guys. Iya, tepungnya enak banget. Enak banget dan dia gurih banget, crunchy. Aku mau makan sambal ya. Aduh, aduh, aduh. Ini tuh semangat. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau coba sambal yang merah ya, guys. Nih. Ini nggak liat gurih banget loh, guys. Nah, lele ini jadi menu favorit aku di sini. Aku aja ketagihan. I love. I love it. Yes. Yes. Ini bagian paling enak nih ya. Kalau udah mau kering-kering gitu ya. Tuh. Ini yang bagian banyak tepung ini, guys. Tuh. Jujur, ini lele-nya bener-bener. Lihat, guys. Tinggal kepalanya doang. Dan dia punya lele bener-bener kayak gurih banget. Dan aku suka banget sama tepungnya, guys. Iya, enak. Jadi lele tepungnya enak ya. Iya dong. Lele crispy namanya, guys. Nih, pakai nasi belakang. Tau kan. Lele goreng crispy ini kriu-kriu gitu banget, guys. Parah banget en dunia. Wow, guys. Kuas banget, guys. Pokoknya di sini karena apa ya? Ada beberapa orang yang mungkin alergi sama ikan laut. Bener banget, guys. Kalau makan di sini rasanya kayak ikan laut. Tapi ikannya tuh adalah ikan air tower. Jadi serem banget. Bener banget sih. Dan ini sama bumbunya membukau banget, guys. Dan itu enak banget. Pas banget di mulutnya, guys. Wow. Ini endol surendota. Kendol-kendol munak. Cez. Jangan kemana-mana. Sekarang cabut. Iya dong. Apa kita jadi makan sempat itu? Jadi. Jadi. Ya ampun. Ya udah, guys. Kalau gitu. Jangan kemana-mana, guys. Tetap dibikin lapar. Lapar. Wui, wui, wui. Abis ini nih kita mau samperin spesial ayam bakar saus gula merah. Dan empal yang membunca banget dengan sambal matanya. Jangan kemana-mana ya, guys. Tetap dibikin lapar. Lapar terus.